Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kembali lagi dengan channel lulis laser nah di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang famous kembali ya kebetulan di sini ada update yaitu versi 2.9.2 ya ini adalah versi yang official nah bedanya official ini dengan yang modifikasi kalian harus beli ya untuk mengaktifkan atau dia mengaktifkan VF premium ya harus beli kalau modifikasi ini yang versi 2.62 ini ya ini bisa ini kalian tinggal login saja bisa mengaktifkan root ya tanpa harus membeli dan bisa menjalankan beberapa rum di sini bergantung kebutuhan kalian ya Nah buat Android 12 jika HP kalian Android 12 kalian harus punya yaitu Vimos Assistant sudah saya jelaskan ya di video sebelum kalian tinggal cek saja yang ini juga juga kemarin enggak ada rum gignya ya dan ini adalah yang versi 2.01 dari semuanya ini aplikasi tergantung kebutuhan kalian ya kalau yang ini yang modifikasi ini dia sering kedetek namanya virus kawan-kawan karena Android sekarang ini keamanannya tinggi ya jadi dianggap aplikasi berbahaya gitu karena memang dia bisa ini ya bisa serut gitu pokoknya mah dianggap berbahaya aja tergantung ya tergantung kebetulan kalian nah kita akan langsung install saja untuk Vimos nya ya yang versi ini yang terbaru yang ofisial saya install ini menggunakan masih pacar kawan-kawan karena biasanya kalau menggunakan lagi pacar ini akan dianggap di install itu melalui flystore karena sudah saya ini yang saya setting-setting lagi kita tunggu ya nah disini ada kembaruan untuk laci pacarnya ya kenapa saya menggunakan laci laci pacar nah bisa kalian lihat nah disini ada namanya kita seperti ini kita maksudkan ini langsung cadahkan semua pembaruan pemasangan aplikasi dari flystore biasanya saya juga kalau lagi ramai ya install pakai laci pacar ini yang versi modifikasi Vimos nya tidak kedetek oleh virus ini di Android saya dan saya juga terbaru ya yang Android 11 dan versi kolornya juga 11 karena dia ini berbasis kodoh ya ada ROM nya itu color color OS nya oke langsung saja ya kita akan review apa saja kelebihannya dan apa saja pembaruannya di Vimos Pro yang terbaru ini nah seperti biasa disini kita izinkan ya kan kawan nah disini kita izinkan juga kita pergi ke butuh setting disini ya nah jangan lupa disini kita juga kita izinkan juga kita izinkan agar ini bisa berjalan di latar belakang atau bisa di minimalis minimalis ya minis seperti itu oke kita langsung set up now saja disini oke ya sudah kita pilih yang atas aja kawan-kawan yang warna biru nah disini kita nggak usah login dulu ya kita cek dulu ya cek dulu yang versinya apa bener ini versi terbaru ya ya ini versi terbaru kawan-kawan 2.9.2 ya cek lagi update-annya ada ya oke langsung saja kita disini lihat dalam roomnya ternyata ternyata tidak ada yang baru ya untuk roomnya pesan yang dikasih kemarin ini yang 291 ya ini masih 1375 nih yang atas nih namun yang kemarin tidak ada yang ini ya rum geeksnya sekarang ada kawan-kawan jadi mungkin fix kali ini tuh hanya ini kali ya tapi tidak tahu ya kalian tinggal cek-cek saja mungkin ada pembaruan lagi atau fix yang lainnya ya oke di sini karena saya sudah ini ya backup kita langsung ini saja disini caranya seperti ini karena saya sudah backup tutorial cara backupnya juga sudah saya ini ya di video sebelum saya akan coba yang versi yang terbaru nih yang versi Android 7 di 64bit ya ini saya ngambilnya di pimos yang versi 291 ya oke kita akan langsung saja disini itu teman-teman jangan lupa ngopi ya santai saja oke sudah masuk voting cepat sekali kawan-kawan untuk reinstallannya ya disini kalian bebas lalu langsung di ekspor buat aplikasinya ke pimos ya contohnya seperti ini saya akan pilih yang di browser mungkin dana bisa dana ya kayaknya gitu bisa coba ya untuk dana apa bisa ekspert tunggu insta-installing secara otomatis dia install di timus nanti yang ini sudah sukses sudah ada nanti ya di timasnya nah ini sudah suksesnya karena juga bisa dikontrol tapi nggak tahu bisa dong enggak jadi bukannya kita delete dulu nah karena disini bisa di ekspert ya memang ini 64 bit rumnya juga ya atau saya juga 60 bit maka proses pemindahannya ini bisa gitu kan jika kalian menginstall yang 32 bit ya custom romnya namun HP kalian ini 64 bit biasanya untuk pemindahan aplikasi itu suka gagal ya Oke paham ya Nah disini kita buka coba untuk dananya apakah bisa dibuka tidak bisa dibuka memang ini ya karena romnya ini meskipun belum di root ya belum di root karena memang ini romnya ini modifikasi gitu ya kalau kalian jadi nggak bisa ya Oke coba kita cek untuk VM setting disini oh disini kita bisa mengaktifkan root kawan-kawan apakah bisa ya di sini kita bisa memakai kontrol atau mungkin kita harus beli VF dulu kayaknya beli VF ini nah ya kan sekarang lihat sekarang lihat di sini kita harus beli VF kalau ini yang ofisial ya kalian jika banyak uang silahkan kalian beli VF ya Nah kita bisa mengaktifkan yang namanya disini Playstore ya karena saya tidak butuh nggak usah ya kita akan coba kembali disini kita akan ini dulunya minimis minimalis gitu ya transfer kecil kita akan expert lagi yang versi yang mana ya yang 32bit mungkin Oh saya akan coba yang ini Android 5 karena ini saiznya kecil ya saya suka kawan-kawan karena saya paling untuk ini ya rom ini bukan buat main game game meskipun versi Androidnya itu custom romnya tinggi tapi kalau ngelag saya nggak mau saya mendingan versi Android yang saya tadi ya lima gitu namun ya seperti ini kalau kita di sini bukannya di aplikasi pimos yang ofisial namun kita belum beli yang namanya VF atau premium kita nggak bisa mengaktifkan root kita bisa menjalankan beberapa rom sekaligus ya seperti itu kekurangannya disini tidak terdetek yang namanya virus trojan ya kalian ya pokoknya tidak terdetek virus untuk aplikasi pimos versi yang ofisial ini tergantung kebutuhan kalian ya jika mau hanya buat ini saja ini juga buat cloning-cloning aplikasi yang masih terbentuk ya masih lumayan namun kekurangannya masih banyak juga di pimos kota contohnya FF tidak bisa karena nggak bisa seperti itu nanti untuk link deskripsi saya akan cantumkan ya di video untuk yang versi modifikasi versi yang ini jika kalian setuju untuk ini mungkin di link copy komentar ya saya akan buatkan nanti di media fear tanpa password kenapa karena kemarin-kemarin saya pakai password karena saya mengejar jam tayang ya mohon maaf sekali untuk kurang kenyamanan atau ini membuat kalian jengkel ya karena saya butuh jam tayang ya tapi kali ini karena saya sudah kejar jam tayangnya ya Dan juga menarikoltaki dan tarik agar bekerja saya akan buatkan 근nya media fear ya jadi kalian langsung tinggal download saja jika kalian setuju silahkan di like dan komen ya ingat tapi saya akan tentukannya di link komentar oke nice ya di sini sudah bisa kan-kan ini backup-an di versi BIMOS official yang 28.7 ini lebih cepat ya karena memang saiznya ini kecil terserah kebutuhan kalian ya mau yang versi 7 ataupun Android versi 9 tergantung kebutuhan kalian ya Nah jika disini ada bug untuk mobile Legends atau untuk aplikasi lain kalian download yang versi yang lainnya sekiranya yang tidak ada tabak ya buat aplikasi yang kalian butuhkan di BIMOS ini Nah untuk tutorial kali ini hanya seperti itu saja kawan-kawannya sini tidak ada kelebihan ya kalian bisa cek sendiri aja ya Oh kita akan coba disini expert mobile Legends ya kita akan pindahkan mobile Legends ke sini ya saya akan dulu ya ini kita akan matikan yang Android 5 saya akan bukanya di yang terbaru ya Android terbaru cepat sekali loadingnya kawan-kawan nah untuk pemindahannya ini kalian pilih ya ini ya Nah ini juga bisa untuk download kebutuhan kalian jika mau download kalian adanya di sini ya yang sudah vf kalian tinggal pilih yang game Guardian kalian bisa dapet ke disini aplikasi modul-modul ya langsung pacar dan pilih semuanya banyak penyakitnya ada di sini ya ini adanya di sebelah sini kalian paling pojok kalian lihat dari layar nah kita tinggal geser aja ke kanannya disini kita akan pindahkan mobile Legends kita akan import nah kita import dulu ya sebelum kita memindahkan datanya kawan-kawan sudah sudah ini ya disini sudah bisa ya Nah kita akan import yang namanya datanya kawan-kawan Nah untuk cara meng-import perbatannya ini kalian ke pinggirin di sini ya yang paling pojok di sini kalian pilih yang berpik story disini atau yang paling atas ya Nah di sini kita cari paling atas ini biasanya ada diaklui Indonesia untuk latar mobile Legends kita pilih yang obb kan nggak 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 ada ya ya sorry sorry ya di sini mungkin harus download secara kita manualisnya oke next video nanti saya buatkan untuk cara memindahkannya ya saya belum coba-coba lupa kemarin caranya lupa ya pas saya pakai Chrome lowly gitu saya bisa ya yang masih versi dulu saya versi 2.60 ada di video saya juga ya yang khusus game Oke semoga bermanfaatnya untuk tutorial ini untuk ini tidak ada keluhan ya tidak ada apa-apa di sini di kalian suka silahkan di like dan di kalian tidak suka dislike saja Oke thank you sampai jumpa kembali di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati